Halo teman-teman, saya akan mereview sebuah tablet Windows di harga yang cukup terjangkau dan memiliki desain yang mirip dengan Surface, tapi dengan diskon yang banyak. Ini dia desainnya, bisa kalian lihat cukup elegan ya. Oke, sebentar lagi kita akan mereview performanya, dan tentu juga kita akan melihat spek pada umumnya. Oke, pertama, kita lihat saja dulu bentukannya. Oke, pertama kita buka dulu tabletnya. Kita buka folder, kemudian kita cek spek apa yang dimiliki oleh tablet tersebut. Bisa kalian lihat, Windows 8 ya, dengan RAM 2GB, ya cukup lumayan lah untuk mengolah data. Kita lanjut lagi. Sekarang kita akan mengetes tablet ini. Kemudian, saya akan mencari sebuah program yang bernama DXDiak. Di situ kita bisa melihat spesifikasi dari tablet tersebut. Nah, ini sudah terbuka ya, teman-teman. Bisa semua baca. Ya, kurang lebih seperti tadi sih. Di situ terlihat RAM, VGA-nya, dan audionya. Kita akan mencoba streaming YouTube pada tablet ini. Mohon maaf, agak lama karena, mungkin karena RAM-nya yang hanya 2GB. Oke, kita pilih dulu, apa yang kita mau seputar videonya. Oke, ini saja ya. Sebentar, teman-teman. Berikut adalah suara dari speaker tablet tersebut. Oke, saya akan mendengarkan. Terima kasih telah menonton! Oke, dari mencoba mengetel YouTube atau memutar YouTube, kita akan lanjut ke sebuah permainan ya. Permainan bola. Bisa dibilang bolanya sudah versi jadul ya. Karena dengan spek seperti ini, kita jangan memaksakan tablet tersebut ya, teman-teman. Oke, silahkan disimak videonya. Oh iya, teman-teman. Sebelum kita memasuk gamenya, di dalam PC ada sebuah fitur untuk melihat berapa nilai dari hardware dari perangkat kita ya, teman-teman. Sementara saya akan membukanya. Nah, berikut adalah nilai dari atau settingan dari flash di perangkat ini. Saya akan menyimak teman-teman. Oke, teman-teman. Ini adalah gameplaynya. Saya akan disimak. Oke, teman-teman. Dan setelah game bola, saya akan mencoba game GTA San Andreas ya, teman-teman. Yang sudah di mode. Mungkin saya hanya sebentar saja menunjukinya karena durasi. Oke, teman-teman. Kita lanjut. Nah, sekian teman-teman. Review atau review singkatlah boleh dibilang dari performa tablet ini. Mudah-mudahan teman-teman cukup terhibur atau dan menambah wawasan ya, teman-teman. Oke, sekian dan terima kasih, teman-teman. Semoga sehat selalu. Selamat menikmati. Selamat menikmati. selamat menikmati